Muhammad Bungkadir itu kalau ada orang Fasek mati, itu dia datang, nyolati, nyimami. Padahal Muhammad Bungkadir terkenal wali. Tetika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuaannya orang soleh, nyolati orang Fasek? Kok jadi presiden buruk bahwa orang Fasek pun sama dengan orang soleh? Kode-kode disolati, orang hebat. Padahal aturan fakir kan tidak begitu. Aturan fakir itu kalau ada orang Fasek meninggal, itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad Bungkadir tetap datang, dia nyolati. Di Kulabalani Malik, dalam fakir kita, misalnya ada orang mati oplosan, atau mati utang-tang, ranyaur, dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan, sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati. Atau orang soleh tokohnya setempat tidak boleh nyolati, supaya jadi pelajaran. Tapi tetap harus ada yang nyolati, karena itu haknya orang muslim, kalau mati harus. Tapi kia hitamnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati, punya utang. Nabi kan imami rakersaw, punya lati rakersaw, tapi Nabi pas kudur meniketikan, selalu ala shabibikumwe, cuma nyolati, tapi aku rauh. Tidak bisa. Itu masyur, itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati, orang oplosan misalnya, atau orang fasek, nanti akan jadi presiden buruk, wah, enaknya, dongannya Nabi mesti memanti. Ternyata, wong mati oplosan, ya tidak didungan, no. Tidak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru, orang muslim yang fasek tidak mendapat haddi. Itu juga resiko. Resikonya adalah, nanti ada ritual baru, orang-orang fasek kalau mati, berhubung ranokiai nyolati, wong lio nyolati, mereka bikin tradisi, mengantar kuburannya wong oplosan. Jauh, ini arah kuburannya, terus macem-macem. Solawatannya yang nganggu gapli, misalnya, tahlilannya yang nganggu minum-minuman. Tapi baru kayak TIK Indonesia itu pinter, wong fasek lalu di tahlil. Pikirannya, anggap baik, ngekeruangannya wong main gapli, tertutup. Itu jenis dakul mafasit, muka damun, tertutup. Merkul daerah-daerah yang orang-orang tahlil, kalau mati wong fasek, itu malah dikugapkan. Itu orang-orang kita-kita-kita, mata-kita-kita, itu suruh sana masing-masing. Artinya misalnya wong fasek mati, yang terakhir kancah-kancahnya wong fasek. Kalau kita, tradisi kita sudah baik, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasek mati, itu nyolati-kulung, kalau nahlil, itu kuburannya. Kalau kita tidak mau, pasti yang nantri, yang terakhir, yang terakhir. Kalau kita terakhir, kalau kita terakhir, kita terakhir, kita terakhir, kita terakhir, mendingan kita ngalahi, berprosesi, ala islam. Jadi, jenis dakul mafasit, muka damun, ala islam. Soalnya, toh tidak ada kemungkinan, masyarakat memahami, kita salah. Mereka orang fasek, dihukum pemerintah, misalnya, wah, masak mati, dihukum pemerintah, itu sampai dihukum pemerintah, sampai dihukum pemerintah. Ya, seperti itu. Ini berpengaruh, kalau kita tidak datang, terjadi tradisi baru, yang susah dikendal. Tapi saat ini kan, alhamdulillah, orang fasek lah, anak mati, itu terlalu banyak. Kita bolak-balik, mengakati masyarakat. Jadi, kita tidur di sekolah, jarak-jarak, lima kilo, tujuh kilo, jadi sekolah biasa. jam sengah itu, anak yang tidak tahu di sekolah, jam lera itu, jam lera itu, jam lera itu, jam lera itu, atau jam lera itu, tembiasa bekerja. Tapi, itu untuk jam lera itu, jam lera itu, jam lera itu. Acaranya apa? Jam lera itu, jam lera itu, bagian itu. Jadi, sebagian ini sudah cocok. Sesannya kita, bentuk orang dolim, mentoleransi orang dolim. Tapi, kita cakap, acara akad ini, dan mereka punya cara sendiri, cara mengawinkan anak. Tidak usah akat Malah repot Nah itu makanya Kalau tidak bisa ideal Jangan sama Acara resepsi sudah jelas Masih akan ada dan ikutan Tapi acara akat religi Karena masih mudah Kalau yang baik bisa dilakukan Jangan ditinggalkan semua Kalau tidak bisa semua Jangan sama Kalau orang sholat Tidak usah fatihah Sholatnya rubah gedang Itu tetap sholat Kalau sholatnya rasa Terus tak usah Sholat itu sejak ijama Laih drogukuluk Laih drogukuluk Kalau orang dihutang Patang juta Raihnya nyawur Tapi tidak 1 juta Ya wajib nyawur 1 juta Kalau sholatnya patang juta Raihnya mergudu Mereka menunggu juta Menisa norak Jadi Laih drogukuluk Laih drogukuluk Ini Ini Mulanya masyur Kalau misalnya Tengah tangannya Keputus dari sikut Tengah keputus dari sikut Berarti karena Mahalul wajib hilang Karena wajibnya Basuh tangan Sampai sikut Dengan sikut Sikutnya sikutnya terputus Semoga karek Bau Jadi orang ulama Bukan basuh Mergud Itu kecelok tangan Kalau tidak ada yang asal Yang lainnya Jadi Karena orang ulama-ulama Misalnya orang ikhram Orang ikhram Masih gudul Padahal Taha lalu Nyukur Rampu Itu kan Disunat Besuh Diriwat Nengdaseh Senajat Itu Masih ada idul aqq Yang mau nyeblah Pintik Dajah-jauh Pintik Dajah 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 Korban Pintik Bukan Kalau filosofinya Korban itu Yang ada Sapi Werdus Tapi Saya tidak Werdus Terus Blas Misalnya Nyeblah Pintik Untuk Kudas Tapi Kalau Dina idul aqqq Itu Istilah Allah Yang mau Uklene Masyur Ben Hari Makan Makan Allah Wiskaduh Ngaram 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 Keluarga Itu Mau goreng Tempe Itu Innal Allah Wiskaduh Ngaram 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 Tidak Tapi Korban Korban Tidak Itu Hari Seng Hari Makan Itu Mala Hidra Kukulu Lai Tidak Terus Seperti Itu Dalam Itu Tadi Kalau Dia Sudah Maksiat Minum Maguk Jangan Sampai Maksiat Membunuh Jadi Kita Menghidari Nahimungkar Bukan Karena Kita Tadut Tapi Kita Orang Alim Sering Tersangkap Pancar Orang Alim Maksiat Pedinan Ini Orang Pedinan Ini Orang Pinter Tapi Orang Pedinan Ini Orang Pinter Masalah Lebih Besar Tapi Nahimungkar Tetap Haji Kalau Itu Dalam Kendali Anda Haji Melakukan Misalnya mungkin CGPR Perganti Minuman Mungkin Maksiatnya Nasih Hati Pernah Sepue Nasih Hati Tentu Ada Urutan Urutannya Seperti Jawabannya Kulau Nangis Tenan Hati Jawabannya Kulau Nangis Takbir Ini Astahi Min Allah Ayyak Lama Minni Anna Kudra Talu Ta'jizu An Ahad Min Khalkih Dia Hanya Jawab Seperti Aku Nyolati Uwam Fahasai Kumur Aku Isin Bu Pengira Isin Kuhatir Allah Nengaliyatiku Seakan Akan Maghfir Allah Tidak Bisa Menyentuh Anak Ini Maghfir Masjid Masjid Maghfir Allah Jembar Dia Cukup Nengaliyatik Cair Bisa Dijer Tidak Masjid 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 Kadang Sati Masjid Kadang Bapak Bapak Kita Ini kan Itu kan Sama Seperti Rasulullah Abdul bin Ubay Itu Munafik Masjid Tapi Ketika Nabi Diaturi Anak Anak Santri Soleh Alim Nabi Diaturi Nyolati Ini hidup Sudah Komplek Kadang Bidua Tapi Anak Soleh Kadang Bidua Mbah Soleh Daripada Bidua Mau minum Mendingan Daripada Bidua Membu Tapi Kamu Jangan Mengatakan Nahimungkar Tidak Wajib Itu Salah Besar Nahimungkar Ilayah Miltiyama Tetap Tapi Tentu Ada Seninya Ada Tahap Bidua Bidua Miltiyama Bidua Tidak 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 Islami Tidak 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 tapi kalau tidak bisa semua, jangan semua perintah nyawur di pinggir mau sipit-sipit lagi atau kalau tidak gampang ngapalannya, almay sur, layasku tubil maksur apa? almay sur, layasku tubil maksur kalau itu hutang patahkan juta, harusnya nyawur, karena duitnya mau 1 juta ya wajib nyawur, kalau jokok peta hutang, aku patahkan juta duitnya mau 1 juta, harusnya nyawur, wajib nyawur wah, ya reba ya sama seperti nabi ngintikan, wajib nyakrabi, wajib nyawur sifatnya papa masak api api, agamanya api, ya ayu, ya duit-duit tapi wajib nyawur sifat papa, mesti rabi lembek kue, tak jauh wajib nyakrabi ngintikan seperti itu tungkakul maratu, liarba, indimaliyah, jamaliyah, makasabiyah, fadfadidzadid nabi itu tak ditanyi, nak ngintikan mesti diulang 2 kali mpun kalau ditanyi, kalau hadis kuwata nabi nak ngintikan itu 2 kali, diulang tapi jika itu semuanya tidak bisa, maka fadfadidzadid kamu ngambil perempuan, sementing ada unsur demi agama nah kemudian demi agama ini ulama silap karena demi agama itu agak jelas nabi mengintikan demi agama, misalnya saya ada cahaya, ayu rontok-rontok nakal, tapi orang nanti nakal yang zinom rontok-rontok nakal kalau kira-kira dirabiki ayu jadi punya ayu kalau dirabiki badan narkoba jadi pengedar narkoba dirabiki santri jadi santri kalau kamu niat menobatkan orang itu dan menjadi baik, ya rapapa rapi cahaya anggapnya demi agama, ya itu cahaya itu jadi capek tapi ada ulama yang mengatakan, tidak boleh khawatir menulari kue, malah gedelek ya itu terserah masyik sek muji iman, ya sama, kancaran yang pasyik ada ulama yang darah ini kancaran yang pasyik itu baik pilih, nabi, dakwah dakwah itu jadi khasih menobat yang pasyik tentu dalam menobatkan buta pro tapi ada ulama yang istiahat, jangan kacaran yang pasyik marekatuh itu kan sama-sama istiahat tidak sama-sama apa? sama-sama istiahat yang penting kita ini tahu secara keadaan istam pokoknya nge-nge-nge kerdis ibn Abbas agar bodohan itu, tidaknya nyebelah piting misalkan ini misalkan Rai Sobite Jagos pokoknya itu jadi satu-satu itu anak-anak makan jaging, sehingga ranyalah panitiamet tidak akan faham, ya misalkan untuk bagian daging saya mencet paling setengah kilo gara-gara saya ratuku daging satu kilo keluarga saya menyalakan panitiamet terus kere, tomat, kasut, ngerasani, nge-nge-nge-nge-nge uang kan sempurna toh kue tomat itu hanya gara-gara kayak medit anak-anakmu setengah kilo daging saya menutupannya kan selesai anakmu bisa isi turman daging, bujungan daging, bisa kecangkemban untuk orang itu begitu juga ada masalah imam aku lalu nak sholat sering makmum sampai sekarang sering makmurin, bapakku lagi sering makmum nabi itu menghentikan imam imam sholat itu, dewe nabi pernah nabi ngerti kan yang berhak imam itu yang paling baik bacaan korannya jika bacaan korannya sama maka diundi yang paling pinter fekenya kalau pinter fekenya sama yang paling sepuh kalau yang paling sepuh sama yang paling dulu hijrah itu juga dawe nabi tapi kalau menuruti dawe ini imam harus diseleksi itu suhu fatih kaisin, benar kadang kalau mengapal koran, rapati roh fakir kadang ahli fakir, rapati sama coba koran kan tidak ada yang sempurna itu ya dawe nabi tapi nabi nanti menghentikan selalu khalfa mangkola la ilah ilah tidak usah kecangkemban, tidak usah riput orang yang berimami tahu la ilah 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 selalu khalfa mangkola la ilah ilah makmum, orang sing, la ilah ilah sebagian rewat malah ini sholat makmum orang ini makmumnya fasek lah tapi pas sholat itu raphasek makmum pas sholat maka ibn Umar nanti makmum hajat hajat itu gendul-gendul orang ibn Umar nanti makmum makmum pas sholat berarti pas sholat pas sholat jadi ulangi-ulangi jadi yang menjadikan nabi dida bitulang 2 kali di dalam 1 kontem nah ini yang menjadikan para Fokoha melahirkan Fokoh mavik Sc Healing Al Masdur almas Phifil Tidak orang-orang kafir ada orang yang kasihkut berkaraki jadi orang yang kasihkut yang ada orang kafir aku nabi, pas jadi nabi, terus orang kafir mati kabe, orang kafir mati kabe anak-anak yang soleh, itu orang kafir, ya kalau orang kafir, itu orang kafir itu orang kafir, itu orang kafir paham ya? Biasa mah, orang Fasek mungkin orang Fasek kan biasa orang Fasek kan ada keberatan orang itu anak-anak kalau zaman nabi terus ke orang Fasek, orang orang kafir kok ada? ini biasa anggapnya tantangan anggapnya, jadi jelas-jelas, kalau misalnya terpaksa, orang Fasek yang tukang kiai, kok mati asal dari Islam, tidak sampai ngambil, tidak nyolati itu tidak misalnya terpaksa sampai milih tidak nyolati, karena ada tokoh yang diikuti yang mengkonsantrimu, nyolati, yang penting jangan sama sekali tidak disolat karena disolatkan itu haknya tapi kalau semua kiai mensalatkan, nanti dikira orang Fasek sama orang Sholeh itu sama saja sama-sama dapat perlakuan khusus, itu adalah makanya Rasulullah saat ini tiang yang mati, bunuh diri, atau tiang yang tidak ada hutang, nabi tapi nabi tetapi nabi mengutus kepada sahabat sehingga nyolati mereka menyimpulkan mereka peringatan mereka berada hutang di Fasek mereka berada hutang di Fasek mereka berada hutang tapi sahabat yang nyolati orang mu'min, apapun Faseknya punya hak mendapatkan di disolat alasan ketiga alasan tradisi jika orang Fasek mati orang Fasek mu'min jika orang Fasek mu'min mati semuanya kita tidak nyolati pasti orang Fasek akan bikin tradisi baru dalam memakamkan mayit jika orang Fasek kita lebih kesulitan lagi kalau itu terjadi sama akaknya anaknya orang Fasek jika anak kulun kawaknya yuk macam-macam jika kabarnya yang ini yang ini yang ini yuk yuk tapi saya ingin kawin kita kawaknya tapi itu tadi suatu saat kita kandani anak yang produk ilegal itu kakaknya orang walini misalnya walini itu diterang suatu saat butuh momentum sebut untuk ilah sabili rogiga berhikmati wal mo'idogil kalau orang-orang Fasek mengelakukan akaknya kakak muda datang repotnya nanti akan menciptakan adat sendiri saya ingin Fasek saya Indonesia saya ingin kakaknya dalam hal ini orang Fasek lalu orang Tuhan mati dan dia orang Tuhan mati jadi semuanya tetap biaya akhirnya acaranya itu sholat mendemei yang ada pengulang sebab itu tetap minta hafalak nanti orang-orang Tuhan yang ada tidak misalnya orang Tuhan yang Tuhan yang Tuhan yang Tuhan yang Tuhan di atas baru mati di atas baru mati di atas baru yang Tuhan yang Tuhan yang Tuhan yang Tuhan tidak yang Tuhan yang Tuhan yang Tuhan yang Tuhan kan diskusinya kan seputar itu ngomong-ngomongannya kan seputar itu tapi itu mungkin itu tidak sesuatu tidak misalnya yang Tuhan 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 lalu orang jujur행 mengadil kemah-mah, mereka tidak mengadil semuanya oleh si kemahnya, sudah sebagian ribilian kamu secara ujian itu adalah sebab mereka tidak mengadil? sebetulnya mereka mengadil kemah kaji kedua itu mereka juga mendapat比i se yearna, mereka nya dengar 1 juta, ngomongin yang kajian ini diambil jajan ke Mekah jadi sebenarnya takut di Pengeran, itu kajian buatnya kelabu, tapi kita juga mau bedar ke Mekah kan keren kalau misalkan itu kajian-kajian sama ini, ini itu belonjolnya nggak ngerti kita setelah Pengeran itu bintar dan sabi lo kita tenang, kita buatnya sombong, kita rinit itu yang pun alim kalian bapak yang mau ke Mekah, kita buatnya pikiran saya, ya saya itu setelah kembangin di Indonesia tapi kalau saya bapak, kalau saya bapak, saya bapak pikiran saya, ya sudah ada orang yang berjalan pinternya ke Jawa, ke Jawa itu kalau orang kaji, orang-orang yang nyang biasanya ini kena LSM memang suka, kalau saya nyang, ini yang tidak nyang, ini kalau saya suka, kalau saya nyang, ini kalau saya nyang, kalau saya nyang, ini kalau saya nyang, itu pikiran LSM, itu pikiran kalau LSM itu kalau saya nyang, harusnya kalau saya nyang, ini itu, kalau saya nyang, ini bagaimana dengan kaji, kalau saya nyang, saya kasih penduangmu, beredar, buktinya tidak bisa senang, apa saya bilang, ini ini jtb real saya nyang, kalau saya nyang, ini karena rupiah kuatir saya dikelihatkan dengan Indonesia tidak akal ya, jauh ini itu saya ngejaran real, ini itu akal itu yang nyang, jadi saya nyang, jadi adik aku terkenal dengan hal yang minta sangun itu bangga sangun itu pokoknya saya belanja sama Mekah apapun-apapun itu sudah saya pakai meskipun apapun itu pas-pasan saya belanja saya belanja sama Mekah saya belanja sama Mekah itu sih real tidak bisa dibelanja sama Mekah mereka anak rupiah kan risiko kadang jika mereka tidak ada anak ini yang memahwa terhadap Mekah tapi kalau pun itu iya, ada masalah jahat kamu tetap senang haji tidak masalahnya, sang rupiah tidak masalah misalnya duitmu, kalau tidak ada anak ini tidak masalah karena niatnya sampaian, pokoknya berhormat yang tidak